KPK juga resmi menahan Bupati Mesuji Hamami bersama 4 tersangka lainnya di rutan berbeda pada Jumat ini hari. 5 tersangka ini ditahan KPK untuk 20 hari pertama terhitung pada tanggal 25 Januari 2019. Usai menjalani pemeriksaan selama 1x24 jam, akhirnya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Bupati Mesuji Lampung bersama 4 tersangka lainnya. Tampak tersangka Sibron Aziz dan Kardinal pemilik PT Jasa Promix Nusantara, PT JPN, dan PT Cecilia Putri keluar lebih dulu dari ruang pemeriksaan untuk selanjutnya ditahan di rutan terpisah. Disusul Bupati Mesuji Hamami bersama adiknya Taufik Hidayat dan Wawan Suhendra keluar dari ruang pemeriksaan. Saat dikonfirmasi Bupati Mesuji diam dan langsung masuk ke mobil tahanan. Kelima tersangka ini akan ditahan selama 20 hari pertama sebelum dilakukan perpanjangan. Kasus ini sendiri berawal dari sebuah operasi tangkap tangan pada Rabu malam kemarin. Penyidik KPK mengamankan sebanyak 11 orang dan menyita uang senilai 1 miliar lebih. Diduga swap tersebut merupakan fee dari sejumlah proyek infrastruktur di Kabupaten Mesuji Lampung. Deddy Musoni memberitakan dari Jakarta. Sejumlah jurnalis lintas media menggelar aksi solidaritas untuk mendesak Presiden Joko Widodo mencabut remisi terhadap pembunuh jurnalis. Sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Pers Indonesia dan Aliansi Jurnalis Jawa Post Group melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Mereka mendesak Presiden Joko Widodo mencabut surat resmi yang diberikan pembunuh jurnalis radar Bali Jawa Post Group. Aksi ini dilakukan untuk menentang kebijakan Presiden yang telah memberikan remisi terhadap pembunuh wartawan radar Bali A.A. Gede Bagus Narendra Prabangsa Pada tahun 2009 lalu yang dilakukan oleh Inyoman Susrama yang mendapatkan remisi dari seumur hidup menjadi 20 tahun penjara. Direktur LBH Pers Adewah Yudin menyampaikan jika remisi terhadap otak pembunuh wartawan prabangsa ini melukai rasa keadilan terhadap insan pers terlebih kepada keluarga korban. Selain itu meminta Presiden untuk segera mencabut ke pres remisi tersebut karena hal ini bisa memicu kekerasan terus berlanjut. Aksi ini sendiri dilakukan secara serentak di 13 kota besar seluruh Indonesia untuk menentang kebijakan Presiden Joko Widodo karena telah memberikan remisi terhadap pembunuh wartawan. Ya jadi kami menyesalkan atas keluarnya kepres atau pemberian remisi terhadap pembunuh prabangsa. Kenapa demikian? Karena kasus prabangsa adalah salah satu kasus yang diselesaikan sampai tuntas. Yang kita tahu bahwa saat ini masih terdapat sekitar 8 kasus pembunuhan lainnya yang masih mangkrak dan tidak diselesaikan sampai tuntas. Bagaimana hati keluarga dari pembunuh bangsa? Tim TVMU memberitakan